Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik Masih semangat belajar-belajarnya Hari ini kita mau masih seputar bedah-membedah chord Hari ini kita belajar kasih tak sampai Kasih tak sampainya padi Ini saya ingat jaman saya SMA atau SMP Lagu ini itu saya main gitar Mulipnya juga kesusahan tuh waktu itu Karena belum tau chord-chord yang selain mayor dan minor Nah ini nanti ada chord-chord selain mayor dan minor Terutama karena aslinya dia pake harpa ya Pake harpa jadi ditirukan di gitar tuh kok kayak Gak pirip gitu gimana rasanya gitu ya Nah hari ini kita coba bedah chordnya ya Oke silahkan disimak Oke kasih tak sampai padi Ini mainnya dari D Saya ulik aslinya mainnya dari D mayor Oke saya mainkan per bagian ya Intro dulu Oke itu di intro Nah ini saya ulik Saya berusaha mirip sama aslinya ya Tapi padahal harpa ya Susah juga ditulir Gak mungkin sama persis juga ya Tapi paling gak ini mendekati lah Mendekati Jadi dia tuh disini nih Ngambilnya nih dia di fret Berapa ya 13 ini ya 14 D Ini tuh D Nah D D7 Terus ke G Cis diminis 7 Terus ke B minor Fis minor E mayor G G G G G Nah jadi kalau teman-teman mau dimainkan di fret yang ini Fret 1, 2, 3 Gak apa-apa Ya Tapi nanti gak mirip banget bunyinya Tapi gak apa-apa sih Oke G Nah jadi ini kan fret 12 ya Ini fret 12 Nah ini kan fret 13 Ini fret 13 Fret 13 ini sama dengan fret 1 Jadi fret 14 sama dengan fret 2 Jadi kalau kita pencet chord D disini Jadi disini F Disini juga F Disini G Disini juga G Nah jadi kalau main D disini Main disini juga bisa nih Nah jadi lebih tinggi 1 oktav ya 1, 2, 2 nih Lebih tinggi 1 oktav ya Nah Gini Jadi ini juga D Nah D D7 kan gini Ini juga disini nih D7 Nah Nah cuman kalau G Kan gini Gini ya Bisa Tapi saya ambil disini tadi Karena suara harpannya disini Nah ini G nya disini Terus Cis Diminis 7 nya disini Diminis 7 nya disini Nah ini mainnya dari D Nah ini mainnya dari D Setelah chord D ada D7 Nah berarti ini secondary Dominan menuju G Ya Jadi dia Jembatan Chord 5 nya Menuju G Gitu Jadi jembatan Selalu bisa pakai akord Dominan 7 itu yang paling populer ya Jadi dari D Mau ke G Nah ambil chord 5 nya G Kan D D7 Jadi D D7 G Ya D D7 Terus G Oke Lanjut ke Cis Diminis 7 nih Sini ya Nah Ini juga mirip Cis minor 6 sebenarnya ya Tapi ini nuansanya kayaknya diminis nih Cis diminis 7 Cis diminis Cis diminis 7 berarti dia tingkatan ke 7 Dari Family chord nya D Ya kan Habis itu B minor B minor ini chord ke 6 ya Terus ke Fis minor Chord 3 Terus ke E Nah ini E Ada ketemu E nih ya Harusnya kalau main dari D mayor Akord E nya kan Tingkatan kedua ya Berarti E minor harusnya kan Chord kedua kan minor jatahnya Tapi ini mayor Nah ini Lagi-lagi Karena Modal interchange Saya jelasin Negatif harmoni atau modal interchange kan Buat paralel minornya ya Paralel minornya dari D Jadi D minor Nah ini chord E juga gak ada tuh disitu tuh Jadi Paralel minornya dari D Kita buat family chord nya Paralel minornya Jadi dari D minor Ya Nah itu Nah itu Akord E juga gak ada Karena itu kan Dari D minor itu berarti Dia tingkat ke 6 Atau Aeolian Dari modus Aeolian ya Nah Setelah ditelusuri lagi Ternyata E ini berasal dari Modus yang Lidian Dari yang ke 4 Nah ini Kalau kita perhatikan Ya Ada family chord D mayor Chord ke 1 D Kedua E minor Ketiga Fis minor Ke 4 G mayor Ke 5 A mayor Ke 6 B minor Ketujuh Cis diminis Nah biasanya kan Saya suruh bikin Paralel minornya gitu kan Dari D minor Nanti kan ketemu D minor E diminis F mayor G minor A minor F mayor C Nah E nya gak ada E mayor kan E nya diminis tuh Nah Kita cari lagi Nah setelah saya cari-cari Ternyata ada di modus yang Lidian Nah kita buat Scale D Lidian dulu Kita buat scale D Lidian Itu nanti ketemu D E Fis Gis A B Cis Nah buat temen-temen yang pengen tau soal ini Soal modal interchange Saya udah buat Videonya terpisah ya Khusus jelasin Modal interchange Gimana bikinnya Dari modus ke 1 Sampai ke 7 Dan kapan makanya Nah ini D Lidian ini berarti dia Tingkatan ke 4 kan D ini dia Sebagai Nada ke 4 nya Nada dasar apa Nah ini ketemu Tadi D E Fis Gis A B Cis Jadi dia sebenarnya Milik Miliknya A mayor D ini dia Miliknya A mayor sebenarnya Oke setelah itu kita buat Family chord nya D Lidian tadi Oke ketemu Family chord nya D Lidian Chord ke 1 D mayor Kedua E mayor Ketiga Fis minor Keempat Gis diminis Kelima A mayor Keenam B minor Ketujuh Cis minor Nah ini ketemu nih Ada chord kedua E mayor Jadi ini asalnya dari Modal interchange Modal interchange Dari modus yang Keempat Yaitu Kelidian ya Oke lanjut E Terus ke G Terus ke A Nah sekarang kita masuk ke verse Verse ini sama dengan intro Jadi mungkin saya mempersingat Nggak usah saya jelasin lagi ya Penjelasannya Tapi intro Progresi chord nya sama persis Terus ke Terus setelah itu Ya verse nya sama Nah sekarang kita masuk ke chorus ya Tetaplah menjadi bintang Terus ke A Nah, jadi chorus ini D, ya, D augmented, ya, jadi sama nih D, disini, kalau mau mirip seperti aslinya, ya mainnya disini terus ya, disini terus, lumayan ini, apa namanya, pindahnya harus sikap, terus G, terus A, Nah, D, D augmented, G, A, itu diulang-ulang terus 4 chord itu, nah kenapa ada D augmented, D augmented ini fungsinya sama seperti dominan 7, dominan 9, ya, 11, sama, jadi ini jembatan menuju G tadi loh, menuju G kan tadi, kalau yang awal kan D7 ya, gini, dan D7, ini kan jembatan nih, menuju G, nah D7 ini bisa digantiin D augmented, Nah, jadi berubah nuansanya, tapi tetap maksudnya dia jembatan menuju G, gitu ya, oke, lanjut, setelah itu verse lagi sama, sama persis seperti verse yang pertama, masuk ke refrain atau chorus itu juga sama, ya, tetaplah menjadi bintang di langit sama persis, nah, terus masuk yang Interlude itu sama juga, seperti chorus ya, dua kali, nah, setelah ini yang Terima kasih Terima kasih Nah, jadi, yang intro tadi yang Itu kan sama ya Setelah itu, yang mulai Nah, itu ada D E on G, 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 E on G ini sama penjelasannya kayak yang tadi, modal interchange dari modus yang keempat, yaitu lidian, ada akord E disitu, nah ini dimainkan E mayor, tapi rootnya gak di E, jadi dia balikan atau inversi, jadi bassnya di G, G, G ini anggotanya akord E, gitu, nah, jadi kalau kita main, kita buat arrangement, itu chord itu tidak selalu Ada yang ribu, iniíamos yang biasa Rute nya sama, ya, k lututnya sama, jadi misalnya akordnya E kayak gini, akord Jadi aslinya akordnya E, tapi bassnya di sini. Buat merubah tensinya lagunya. Terus ke D on Vs nih. Nah, balikan lagi nih, inversi. Jadi D, tapi bassnya di Vs. Bassnya di nada ketiganya. Akord D isinya kan D, Vs, A. Nah, ini bassnya di nada ketiganya nih. Nah, ini bassnya di nada ketiganya nih. Nah, ya. Da, 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 E on Gs. D on Vs, ke G. Kembali ke D lagi. E on Gs. Nah, ini juga D on A nih. Nah, jadi ada D on A. Tadi setelah D on Vs, dia D on A. Jadi bassnya nada kelimanya ya. D, Vs, A. D bassnya balikan kedua. Atau inversi kedua. Kalau D on Vs, ini inversi ke satu. Gitu. Gak usah dipikirin teorinya juga gak apa-apa. Yang penting bassnya diganti-ganti boleh. Gitu aja. Jadi bassnya diganti-ganti dengan isi chordnya ini boleh. Gitu ya. Kalau cocok. Da, da, da. Terus G on B. Na, na. Chord G, bassnya B sama nih ya. Ini bassnya ketiganya, nada ketiganya. Na, na. Setelah itu A on Gs. Ma, da, D. Saksi kita. Ini G on D. Berdua. Nah. Jadi ada D on A. Tadi G on B ini semuanya masih family chordnya. D, mayor. Terus A on Gs juga sama nih. Akordnya A, bassnya Cis. Cis ini anggotanya akord C. Ini akord A ini. Nah, ini ada Cis kan ini. Nah, ini bassnya ditaruh di sini bassnya. Nah, ini G on D. Akord G, bassnya D. Bassnya nada kelimanya sekarang. Tadi G on B. Bassnya nada ketiganya. Sekarang G on D. Bassnya nada kelimanya gitu ya. Nah, dua. Selesai. Nah, ini kalau dimainin di sini cukup rumit juga ya. Bentar-bentar. Ini E on Gs-nya di sini berarti. Di sini. D on Vs-nya di sini. Terus G-nya di sini lagi. Terus tadi udah sama. D on A-nya gini berarti. G on B-nya berarti gini. Nah. Susah. A on Gs-nya di sini. Nah, lebih enak kalau dimainin pakai gitar elektrik kali ya. Jadi nggak ada ininya. Jadi ini bisa leluasa. Sampai sini-sini. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Progresi chord dari lagunya Kasih Tak Sampai, Padi. Ini nggak terlalu banyak chord yang aneh-aneh sebenarnya ya. Cuman, kalau teman-teman nggak biasa ngulik, pasti nanti, loh ini chord apa gitu. Ketemu D-augmented tadi pasti bingung. Gs-diminish 7 pasti bingung gitu ya. Kalau belum pernah denger sama sekali. Jadi ini bagus juga buat latihan ngulik supaya bisa ngenali chord-chord yang di luar, di luar chord dasar ya. Selain mayor sama minor. Tadi ada D-augmented, ada Gs-diminish 7. Terus berubah nuansa ke E tadi. Ada modal interchange-nya. Terus yang terakhir-terakhir tadi banyak slash chord-nya ya. Inversi tadi. E on Gs, D on A, G on B, G on D, A on Gs. Nah, jadi seperti itu. Oke, semoga bisa buat bahan belajar. Ini juga ada yang request kemarin beberapa ya. Saya lupa namanya. Sampai sini dulu. Jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada ide, saran, pertanyaan, boleh request. Nanti pasti saya baca dan saya kabulkan satu-satu ya. Sabar ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.